Menurut surat kabar Israel, ma'arif pasukan pertahanan Israel di garis depan yang menghadapi perlawanan Lebanon tak luput dari kematian dalam bulan Agustus 2024 ini. Terbaru 15 tentara Zionis dilaporkan terbunuh dalam pertempuran yang terjadi di jalur Gaza. Pada Rabu 28 Agustus 2024, tentara pendudukan mengakui terbunuhnya seorang prajurit baru dari Batalion 932 Brigade Elit Nahal. Dikutip dari Al-Mayaden pada Kamis 29 Agustus 2024, tentara yang tewas diketahui bernama Amit Friedman. Amit Friedman diketahui merupakan putra Asaf Friedman, anggota parlemen dan direktur Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Israel. Dengan demikian jumlah tentara yang terbunuh sejak awal banjir Al-Aqsa mencapai 703 orang. 339 diantaranya tewas sejak awal pertempuran darat di jalur Gaza. Terima kasih telah menonton!